Intro Dalam rangka menindaklanjuti laporan BPK terkait PMN, BAKN-DPRRI mendorong pemaksimalan PMN terhadap PUMN yang membutuhkan modal tambahan untuk menjalankan program dan memperbaiki kondisi perusahaan. Wakil Ketua BAKN-DPRRI, Hendrawan Supratikno, mengatakan pemerintah memang memiliki keterbatasan anggaran, namun prioritas anggaran harus diperbaiki. Iya jadi jangan tanggung-tanggung, kalau mau nyuntik, nyuntiknya harus yang cukup Sebab kalau tidak kita sebenarnya memperpanjang penderitaan BUMN ini Itu sebabnya kami akan memberikan laporan kepada Menteri Keuangan Jangan tanggung-tanggung lah, kalau menyelesaikan satu masalah tanggung-tanggung Kita tidak bisa mengharapkan suatu BUMN yang besar dan kuat Apakah mungkin pemerintah ada terbatasan anggaran? Ya pasti, tetapi kan anggaran selalu terbatas, hanya prioritasnya saja yang diperbaiki Sementara itu terkait pemberian PMN terhadap PT. PAL yang 10 tahun berturut-turut ini mengalami kerugian Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati menyoroti hal tersebut Menurutnya perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait permasalahan yang ada Memang perlu ada perbaikan-perbaikan tata kelola Kemudian juga ada hal-hal yang terkait dari satu sisi Bagaimana PT. PAL ini bisa melakukan efisiensi terhadap beberapa hal yang menjadi catatan penting PT. PAL ini agar bisa melakukan tugasnya dengan lebih efisien Dari Provinsi Jawa Timur, Selamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan